Pada libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kemarin, jumlah pengguna kereta api meningkat. KAI Daerah Operasi 1 Jakarta pada hari Senin kemarin mencatat terdapat 37.229 penumpang menuju Jakarta. KAI Daop 1 Jakarta mencatat penjualan tiket sebanyak 146.100 tiket kereta api jarak jauh. atau KAJJ untuk masa libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yakni periode 13 hingga 17 September 2024. Manager Humas Daop 1 Jakarta Iksfan Hendri Bintoko Senin kemarin mengatakan ada sebanyak 183.434 tempat duduk dengan 321 perjalanan KAJJ yang disediakan. Dan puncak arus balik terjadi pada hari Senin kemarin. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari ini, Senin tanggal 16 September 2024. Angka sementara penumpang turun mencapai 37.229 penumpang. Untuk antisipasi loncangan tersebut KAI telah menambah perjalanan. Ada 8 kereta api tambahan selama masa anggutan libur panjang bercambung dengan hari besar maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KAI juga telah melakukan penambahan sejumlah kereta api di rute-rute yang peminatnya meningkat. Seperti KA Argo Merbabu tambahan relasi gambir Solo Balapan, KA Taksaka tambahan relasi gambir Yogyakarta, KA Argo Parahiangan tambahan relasi gambir Bandung, dan relasi KA lainnya. Sulfakar, BTV Jakarta Pemeriksa warga Jorodotabek menudahi masa liburan panjang pada hari ini. Dan untuk mengetahui seberapa banyak warga yang telah kembali ke Jakarta, kami telah tersambung dengan reporter Riki Harap di stasiun Pasar Senen. Selamat pagi Riki. Riki, ini bisa Anda gambarkan kira-kira ada berapa banyak warga yang mulai berdatangan di stasiun Senen pada pagi ini. Dari pantauan Anda, Riki. Selamat pagi, Saeed dan Pemirsa. Hari ini diperkirakan akan ada 33 ribu penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Meskipun untuk puncak arus balik pada masa libur panjang Maudid Nabi, ini sudah terjadi pada hari Senin kemarin. Yang saat ini sedang tiba di stasiun Pasar Senen adalah penumpang yang menggunakan kereta api Bengawan dari stasiun Perwasari yang tiba pada pukul 05.50 WIB. Dan tadi sebelumnya ada kereta api Gajah Wong dari stasiun Lempuyangan yang juga sudah tiba pada pukul 05.13 WIB. Dan nanti sekitar pukul 06.03 WIB akan ada kereta api Singasari dari stasiun Belitar yang juga akan tiba di stasiun Pasar Senen. Itu artinya, Saeed, kalau kita melihat tren penumpang yang tiba di masa arus balik libur panjang Maudid Nabi ini, untuk puncaknya sudah terjadi pada hari Senin kemarin, 37 ribu lebih penumpang ini sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara di hari sebelumnya ada 25 ribu penumpang juga yang juga sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara untuk hari terakhir ini akan ada 33 ribu penumpang, artinya meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan hari kemarin, namun angkanya juga masih tinggi. Itu artinya masih akan kita lihat bagaimana nantinya kedatangan dari para penumpang di stasiun Pasar Senen. Kami tadi sempat berbincang juga dengan para penumpang yang tiba hari ini, bertanya kepada mereka apa yang menjadi alasan mengapa memilih kembali ke Jakarta di hari Selasa. Padahal masa libur panjang ini sudah berakhir pada hari Senin kemarin. Sebagian dari penumpang ini mengaku bahwa mereka bekerja di sektor nonformal, yang tidak mengharuskan mereka untuk bekerja secara tatap muka, ya itu artinya pekerjaan mereka bisa dilakukan secara daring, secara WFA. Itulah menyebabkan mengapa mereka memilih untuk pulang di hari Selasa, di saat di mana hariper kantoran maupun aktivitas di Jakarta ini sudah dilakukan. Kemudian juga ada sejumlah penumpang yang mengaku bahwa mereka tiba di Jakarta hari Selasa, ini bukan untuk bekerja, melainkan untuk berlibur begitu untuk mengunjungi sanak saudara yang berada di Jakarta. Artinya bukan warga Jakarta, tapi warga daerah yang tiba di Jakarta untuk mengunjungi sanak saudaranya. Jadi ada beberapa alasan-alasan memang yang dipilih oleh para penumpang untuk kembali ke Jakarta di hari terakhir ini. Dan ini merupakan hari terakhir saat pada masa angkutan lebaran, maksud kami pada masa angkutan libur panjang molid nabi, dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Jumlahnya juga masih meningkat untuk kedatangannya, sampai nanti untuk hari terakhir ini. Sementara kalau kita melihat data juga, bahwa untuk selama masa angkutan lebaran ini, total ada 146 ribu tiket yang sudah terjual selama masa libur molid nabi ini. Untuk itu dari pihak PT KAI menyediakan 8 kereta api tambahan untuk bisa mengakomodir dan juga melayani perjalanan dari masyarakat selama masa libur panjang ini. Ada pula destinasi favorit yang dituju oleh para penumpang, ini seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, Solo, dan juga Jawa Barat. Sehingga nanti akan kita lihat, Said, bagaimana kemudian tren dari arus balik yang terjadi pada hari ini, karena angkanya masih cukup tinggi, 33 ribu penumpang, dan masih akan terus terjadi sampai dengan hari ini. Kami kembalikan ke studio, Said. Baik, Riki, ini punca kepulangan daripada wisata ini sebenarnya terjadi pada Senin kemarin ya, namun masih ada sekitar 33 ribu warga yang akan kembali ke Jakarta hari ini. Terima kasih, Riki, atas informasinya. Selamat bertugas kembali.